Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini gacor ya teman-teman, sungguh gacor ini Biasanya nggak pernah menerjunin drone-drone yang mahal ya Biasanya TNI kan di Papua, mahalnya drone yang murah-murah Dan ini ada gebrakan baru ya Jadi untuk mendukung operasional di Medan Papua ini Prajurit Kops Marinir dibekali drone kopter dari DGE Teknologi Yakni ada drone yang sangat gacor ini Mimin sangat demen dengan drone ini ya Mimin pribadi ya Dengan DGE Enterprise Matrix 350 RTK ya Karena drone ini keunggulannya dibekali oleh kamera thermal ya Apa min bedanya dengan infra merah? Beda bos, kalau kamera thermal pergerakan malam hari Pokoknya yang mengeluarkan suhu panas Entah itu binatang Entah itu manusia Setan pun ya Dengan kamera thermal setan pun aja bisa ketangkap bos Dengan kamera thermal ini ya Jadi lebih canggih lagi daripada infrared Kalau kamera thermal apapun itu yang mengeluarkan suhu panas Pasti ke deteksi ya Jadi bisa digunakan siang maupun malam hari Itu keunggulannya Seperti NT lihat di explore-explore Apa itu? Pemburu hantu Kayak konten-konten kreator yang menggunakan Yang di rumah kosong kayak gitu kan Biasanya salah satu, salah dua kan ada yang gunakan kamera thermal Setan pun aja bisa ketangkap bos Dengan kamera Kameranya Kamera thermal seperti ini gitu loh Ini kemajuan Tapi harganya cukup mehong juga ini Apa ini? Drone ini cukup mahal Satu unitnya ya Di angka kurang lebih 120-an juta lah Kalau Kalau Via beli NT di Tokopedia ya Atau Di marketplace-marketplace ya Kurang lebih di angka 120-an juta per unit Tapi ya yang namanya Kedaulatan Isri Will aja Mencegat rudal Dari Hiran aja Satu malam Mengeluarkan uang 2 triliun Masa NT Beli drone Seharga 120 juta per unit aja Gak bisa pos ya Minimal ya beli lah Ini sayangnya masih marinir saja Yang dibekali drone ini gitu loh Harusnya TNI angkatan darat yang Di Suna tengah ya Yang Suna merah itu harusnya Per Per pos ya Minimal 2-3 unit kan Bisa diterbangkan secara bergantian gitu kan Aman gitu loh Lebih safety Jadi kalau ada serangan mendadak Dengan kamera thermal ini Bisa terdeteksi sedini Mungkin Shotnya pun jauh gitu loh Mungkin Tampilkan aja di dalam video Kurang lebih kamera thermal itu seperti itu Kalau Biasanya kalau orang-orang Luar negeri itu Menggunakan kamera thermal Rata-rata buat Berburu babi ya Berburu babi itu kan Akan bercahaya gitu loh Orang atau hewan itu Kalau ketangkap kamera thermal ini Akan bercahaya Beda dengan infrared Kalau infrared kan Agak sulit juga Membedakan Misalkan orangnya jongkok Sulit Dideteksi dengan kamera Infrared Tapi ini kan kameranya thermal Orang itu jongkok Tiarap Tengkurap Tau dari udara Kena shot ini Mudah-mudahan diperbanyak lagi Gak hanya marinir ya Yang dibekali dengan drone ini Gitu loh Bayangkan ya Luar negeri Menjaga kedaulatan Triliunan Bahwa satu malam Masa beli drone 500 unit Atau 1000 unit Buat kedaulatan kan Harusnya ya Fair aja gitu kan Menurut admin loh ini ya Jadi pergerakan prajurit marinir Di wilayah Papua Akan mendapatkan kemudahan Dengan kehadiran drone kopter ya Untuk tugas intai Dan meningkatkan Kesadaran situasional ya Seperti pada Tahari Selasa kemarin Tanggal 16 Dinas Material Senjata Dan Elektronik Angkatan Laut Desen Lekal Menggelar uji coba Dua unit sistem drone kopter Yang nantinya digunakan Untuk tugas operasi Kops marinir Sebagai bagian dari Satgas Pengamanan Dan Perbatasan ya Mobile Indonesia PNG 2024 Memang kalau Angkatan Laut Ini lebih berani ya Mimin lihat Seperti kemarin Basoka aja dibawa ya Di kemedan operasi Memang untuk TNI AL Kalau penugasan di Papua Lebih Lebih bertaji lah Setau admin ya Yang udah viral-viral Videonya kan Kemarin ada peluncuran RPG 7 itu kan Juga dari marinir itu Yang bawa kan Rata-rata kalau Dari lain instansi Cuma bedil doang Brandnya kan Jadi ada dua jenis Drone Kopter Produksi DJI Teknologi Yang akan dilibatkan Untuk mendukung operasional Prajurit Petarung Kopter Barit Ungu ya Kedua jenis drone Buatan Cina tersebut Adalah DGE Enterprise Metric 350 RTK Dan DGE Enterprise Metric 30 Series Ini dilengkapi Kamera thermal semua Dikutip dari siaran Pesh Dispen Kopter Pemandan Kopter Dan Komar Mayor General Andy Supardi Mengatakan Pengadaan sistem pesawat Tak berawak oleh D-sen Lekal Tersebut merupakan Upaya TNI AL Dalam Mengintegrasikan Teknologi drone Kooperasional Kops Marinir Nah Ada pun uji coba drone ini Dilakukan untuk mengetahui Spesifikasi Atau kelebihan Mengidentifikasi musuh Yang bergerak Berupa kendaraan Maupun personil Secara menerus Dari sudut arah lokasi Yang telah ditentukan ya Karena drone ini Cukup tinggi banget ya Terbangnya Untuk DGE ini DGE Enterprise Metric 350 RTK Adalah sebuah Platform drone Yang dirancang Untuk digunakan Dalam berbagai Aplikasi industri Termasuk Pemetaan Survei Inspeksi Dan penegakan hukum Drone ini Dilengkapi dengan Teknologi RTK Atau Rel Team Kinetic Yang memungkinkan Pencapaian akurasi Posisi yang tinggi Hingga Sentimeter Yang penting Untuk aplikasi Yang memerlukan Presisi tinggi Seperti itu Dan Metric 300 RTK Memiliki kemampuan Terbang yang stabil Dan tahan angin Serta dapat Diintegrasikan Dengan berbagai Sensor Dan kamera Untuk memenuhi Kebutuhan pengguna Dalam berbagai situasi Drone ini Dilengkapi fitur-fitur Keamanan Dan keandalan yang tinggi Termasuk Penghindaran tabrakan Penerbangan ganda Dan kemampuan Pendaratan darurat Seperti itu Untuk Beban yang mampu Dibawa Sebenarnya Si kecil Ini kan bukan Drone Yang membawa bom Bukan Karena cuma Teknologi Pengintaiannya Ini luar biasa Kalau menurut admin Hanya mampu Membawa 2,7 kg Kamera Memungkinkan Penggunaan sensor Dan kamera Yang lebih besar Atau multiple Playout Metrik 300 RTK Dirancang Untuk kinerja penerbangan Yang stabil Dan tahan angin Sehingga Cocok Untuk digunakan Dalam Berbagai kondisi Cuaca Dan lingkungan Menurut admin Setelah drone ini Rantis-rantis Rantis-rantis Itu juga Harusnya dikerahkan Juga Di Papua Jangan nunggu Lama-lama Korban berjatuhan Tidak asik Juga Sedangkan Untuk yang Versi kedua Ada DJI Enterprise Metric 30 Series DJI Enterprise Metric 30 Atau disingkat DJI M30 Drone copter Berukuran mini Namun dikenal Sebagai drone tangguh Karena drone ini Dapat dioperasikan Bahkan di saat Kondisi cuaca Ekstrim Sekalipun Seperti hujan Berat Maupun bersalju Jika dilihat Dari segi desain Drone ini Lebih compact Atau bisa dibilang Versi yang lebih Ergonomis Dari DJI Enterprise Metric 300 Kaki-kaki Pesawat drone pun Dapat dilipat Sehingga lebih mudah Untuk diletakkan Pada tas khusus Saat dibawa Kemana saja Dan bobotnya Lebih berat Untuk yang versi Metric 30 Series ya Yang bisa membawa Bobotnya sekitar 3,7 kg Dan sangat cocok Untuk penggunaan Di sektor Enterprise Seperti itu Nah itu tadi ya Pembahasan admin Seperti Usut-usut ini Sedikit ada peningkatan ya Untuk prajurit marinir Di operasional Di Medan Papua Pokoknya marinir Sekarang dibekali Drone copter Dari DJI teknologi China Terutama kameranya Yang mimpin demen Dari drone ini Udah lah Pokoknya yang gerak-gerak Bernapas Mengeluarkan suhu panas Pasti kedeteksi Dari jarak jauh pun Kalau dengan kamera thermal ini ya Setan pun bisa Kedeteksi Nah kira-kira Bagaimana menurut kalian Terkait berita ini Silahkan Bakuantam Di kolom komentar Nah plen oke Sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next time Amen Bye bye